Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A. Seri 700.34 menjelaskan bahwa laporan auditor harus memuat suatu bagian yang berjudul opini tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode mereka juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip angkutansi yang diterima secara umum diterapkan secara konsisten dari periode ke periode dan seterusnya jadi dari sini saya bernampat bahwa dalam S.A. 700 jadi akuntan publik tidak boleh membuat opini tidak sesuai dengan bentuk penyajian yang kedua yaitu kapan seorang akuntan publik dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian opini wajar dengan pengecualian opini tidak mencatatkan pendapat dan opini tidak wajar opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika mengenai kondisi seperti berikut pertama, laporan keuangan lengkap kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dilaku dan konsisten kelima, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti menaik kekembangan di masa depan kedua, opini wajar dengan pengecualian auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyukurkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agrimasi adalah material tetapi tidak berpasif terhadap laporan keuangan ketiga, opini tidak menyenangkan pendapat yaitu pendapat yang diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini dan auditor tidak menunjukkan bahwa pengalaman kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul dihadap laporan keuangan jika ada, dapat bersifat material dan berpasif pertanyaan ketiga, yaitu kapan seorang akuntansi dapat menggunakan paragraf penakanan suatu hal dalam opini penggunaan paragraf penyajian yang menunggu kanan suatu hal dalam opini yaitu ketika pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit babu keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambah suatu paragraf penjelasan pad wajar tanpa pengecualian atas laporan perkeuangan auditer paragraf penjelasan ini dicantumkan sebagai paragraf penjelasan contoh keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambah suatu paragraf penjelasan untuk akal yang terutama adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa kedua, istiwa penjelasan yang terjadi yang tidak terlalu meraca ketiga, deskripsi maklumat ketansi yang berdampak terhadap daya bagi laporan keuangan dengan laporan keuangan tahun lalu keempat, ketidakpastian material yang ditungkapkan dalam catatan kalian dan keempat, kapan seorang akutan publik menggunakan paragraf hal lain dalam opininya paragraf hal lain, yakni suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal lain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut auditor, elegan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit dan menjawab auditor, laporan auditor contohnya, yaitu kondisi yang memerlukan paragraf hal lain pada ref para titik 8 yaitu dalam kondisi yang sangat jarang terjadi ketika auditor dapat menarik diri dari perikatan meskipun dampak terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkung audit oleh manajemen adalah pervasi auditor dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan paragraf hal lain dalam laporan auditor untuk menjelaskan mengapa tidak mungkin bagi auditor untuk menarik diri dari perikatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati